Baik Pemirsa kita kembali di Damai Indonesia aku, sedikit mereview apa yang disampaikan atau ditanyakan Bapak Mintar Seja tadi Ustadz dan juga Guru apakah ada doa tertentu atau ada tips tertentu dari Nabi Gita Muhammad SAW untuk mengatasi kecemasan masa depan ini silahkan Ustadz Seja Kutub. Baik, Masya Allah, Tabarak Allah, pertanyaannya luar biasa, memang hidup kita harus bergantung kepada Allah SWT dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, waktu saat kita umrah bersama Abi Amir, beliau juga menganjurkan dan beliau menyusun al-makthurat, doa-doa yang makthur, yang datangnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW baca pagi dan petang, baginda subuh itu afdolnya sampai syuruk nanti baginda asar menjelang maghrib, baca doa. Di antara doanya salah satunya adalah agar kita dilindungi oleh Allah SWT dalam kedukaan, dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, dalam sifat kikir, rasa malas, kemudian juga terlirit dari hutang. Ini namanya apa ya bunda? Jari ya, ini kok udah gagal baru bahas doa ya, ini adalah jari, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati, zaman nau gak punya duit seperti orang mati. Supaya kita dilindungi oleh Allah SWT, doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah SWT. Baik, Masya Allah, rupanya juga doa-doa itu juga ternyata sudah banyak yang dihafal ibu-ibu dan mungkin lebih sering lagi diamalkan begitu ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Ratna yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Abi Amir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir tentang masa depan, diantara rukun iman adalah beriman. Iman kepada kodok dan kodok dan kodernya Allah. Ini keuntungan kita menjadi orang-orang beriman. Ada rukun iman yaitu yakin dengan kodok dan kodernya Allah. Bahwa hidup anak di masa depan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah SWT. Rizkinya bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah SWT. Ada orang tua yang dia berusaha ingin menjamin masa depan anaknya. Maka dia sudah siapkan asuransi, dia sudah siapkan simpanan, tabungan untuk masa depan. Tiba-tiba terjadi sebuah bencana. Ayah ibunya meninggal dunia. Dan anak ini selamat. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara hidup. Nah ternyata anak ini bisa hidup sampai dia menjadi orang dewasa, sampai dia sukses menjadi pengusaha, punya perusahaan tanpa ayah ibunya. Artinya bapak ibu jangan ikut-ikutan memikirkan masa depan. Kita ini bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Jangan menandingi Allah. Jangan berkata, Ya Allah kamu jangan ikut-ikut biar aku yang mikirkan. Jangan begitu. Kita hanya berdoa. Ya Allah aku mohon kepadamu. Aku titipkan anakku kepadamu. Anaknya kita didik. Kita bekali. Kita ajarin. Gimana cara dia supaya bisa mengatur hidupnya. Tapi kita jangan sampai ke tingkat khawatir, takut nanti anakku makan apa. Justru yang kita khawatirkan. Seperti Nabi Yaakub berkata. Anakku yang akan kamu sembah siapa setelah aku meninggal dunia. Itu yang seharusnya orang tua khawatir. Jangan berkata. Apa yang akan kamu makan nak setelah aku mati. Bukan itu pertanyaannya. Justru kita khawatir adalah. Jangan sampai anakku tidak patuh kepada Allah ketika aku meninggal dunia. Seperti itu seharusnya kita berpikir. Sehingga kita tenang selalu. Baik, terima kasih. Ambi Amir Faisal atas jawabannya luar biasa sekali. Menjadikan kita lebih yakin akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya saya ke Pak Imron. Boleh silahkan berdiri Pak Imron. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama. Tapi intinya doa apa yang diajar oleh Rasulullah pada saat kita menghadapi anak-anak kita. Sehingga kita tidak ada rasa kerisauan di kemudian hari. Ditambah lagi yang kedua. Pola pengajaran di zaman saya setelah kurang tua beda dengan zaman sekarang. Yang mana pada zaman sekarang ini cara bicara dan komunikasinya beda kita menghadapi anak-anak. Mohon arahannya sehingga apa yang kita sampaikan bisa nyambung ke anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ada dua pertanyaan. Abi dan juga Ustadz kita jawab di segmen berikut. Abi dan juga Ustadz tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Aku Ustadz jeda kami akan kembali.